Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Phoebe Aprila. You can come to me, Phoebe. I'm going to teach you a Friday 6th grade. Okay, so today we're going to talk about activities that I did on last holiday. Aktivitas yang saya lakukan pada liburan yang lalu. Tapi sebelumnya kita ngebahas dulu tentang yang kita belajarin minggu lalu ya. Minggu lalu kita ngebahas tentang How was your holiday? Atau yang artinya bagaimana liburanmu. Kalau ditanya How was your holiday? Kita akan menjawab dengan menggunakan It was. Kata was ketemu dengan was. Jadi kalau ditanya How was your holiday? Kalian menjawab dengan It was. Terus tergantung dengan perasaan kalian. Misalnya bisa jawab dengan It was awesome. It was great. It was fun. It was okay. It was tiring. Ataupun It was boring. Or any other options. But today we're going to talk about What did you do last holiday? Apa yang kamu lakukan pada liburan yang lalu? Perhatikan pada penggunaan kata did disini Dan keterangan waktu last holiday atau liburan yang lalu. Penggunaan kata did dan penggunaan keterangan waktu last holiday disini menunjukkan bahwa kita akan berbicara tentang aktivitas yang telah lalu atau sesuatu yang lampau. Contohnya saja misalnya kamu ditanya what did you do last holiday? Terus kamu mau bilang waktu liburan yang lalu saya bermain game. Bermain game itu bahasa Inggrisnya kan play games. Play itu bermain. Games itu ya game. Tetapi kalau ditanya dengan menggunakan what did you do last holiday? Kata play berubah menjadi plate. Plate disini adalah verb to atau kata kerja kedua dari play. Kita menggunakan kata plate karena pada pertanyaannya kita menggunakan kata did dengan keterangan last holiday. Kita mengungkapkan, menyatakan sesuatu yang telah terjadi pada masa lampau. Jadi kalau dalam bentuk kalimat, dia akan menjadi last holiday I played games. Sebenarnya kita waktu kelas 4 sudah pernah membahas ini yaitu penggunaan simple past tense. Di mana rumusnya subject plus verb to. Jadi kita tidak pakai verb one tapi menggunakan verb to atau kata kerja kedua. Kita lihat beberapa contoh kata kerja. Disini misalnya kata bermain. Pada umumnya kita menggunakan kata play. Tapi kalau kita mau menjelaskan tentang sesuatu yang telah lampau, sesuatu yang telah terjadi, kita menggunakan plate. Kita menggunakan bentuk verb keduanya. Karena kita menggunakan simple past tense tadi tuh. Contoh lainnya, kata mencuci. Dari kata wash berubah menjadi washed. Jadi misalnya, I washed some clothes yesterday. Kata mengunjungi. Visit berubah menjadi visited. Memasak. Dari cook berubah menjadi cooked. Menonton. Watch jadi watched. Makan. Eat berubah menjadi ate. Pergi. Go berubah menjadi went. Simpelnya, verb kedua ini adalah verb kesatu yang ditambah ujungnya ed. Untuk kata-kata tertentu yang disebut regular verb, mereka cukup tambah ed aja. Udah berubah menjadi verb kedua. Akan tetapi, ada beberapa kata irregular seperti contohnya makan dan pergi. Verb keduanya berubah jauh banget. Misalnya kayak eat berubah jadi ate. Go berubah jadi went. Dan ini, harus kalian hafal untuk bisa menggunakannya. Contohnya saja, kalau ditanya, what did you do last holiday? Terus kalian mau bilang, saya masak dengan mama saya. Berarti bahasa Inggrisnya, I cooked with my mom. Ada ED-nya. Karena kita mau bilang sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. Another example. Main sepak bola. Berarti kalimatnya, I played football. Ada ED-nya lagi. Untuk menunjukkan bahwa aktivitas bermain sepak bola ini telah terjadi pada masa lampau. Kalau menonton TV, berarti kalimatnya menjadi I watched TV. Ada ED-nya lagi untuk menunjukkan simple past tense tadi itu. Pergi ke taman. Berarti I went to a park. Went. Went itu verb kedua dari go. Yang artinya pergi. Saya pergi ke sebuah taman. Another example. Bersepeda. Berarti I rode a bike. Kalau verb one-nya itu ride, R-I-D-E. Verb kedua-nya rode, R-O-D-E. Seperti itu. Atau misalnya lain. Saya pergi ke pasar. I went to a market. Kita lihat contohnya dalam bentuk paragraf ya. Buka buku ke kalian di halaman 16. Kita bahas teks ini deh. Kalimat pertama. Last holiday, my family and I went to Malang. Liburan yang lalu, keluarga saya dan saya pergi ke Malang. Kita bahasa sama-sama aja jawabannya. Nomor kedua. Nomor dua, the answer is tickets. And the number three, the answer is car. Jadi, We wanted to go by train, but we did not get the tickets. So, we traveled by car. Kami ingin pergi menggunakan kereta api. Tetapi kami tidak mendapatkan tiketnya. Jadi, kami berpergian menggunakan mobil. I did many different things in Malang. Saya melakukan banyak hal yang berbeda di Malang. On the first day, we visited an apple orchard and picked some apples. Pada hari yang pertama, kami mengunjungi sebuah kebun apel dan memetik beberapa apel. Dan we visited Batu Secret Zoo and Eco Green Park. It was a fun trip. We learned a lot of things about animals and our environment. On the second day, we visited the transport museum. Pada hari kedua, kami mengunjungi museum transport. The museum was awesome. It was big. We learned a lot about means of transportation from all over the world. We also took a lot of photos. Kami juga berfoto atau mengambil foto yang banyak. When we were hungry, we went to the floating market to buy food and drinks. Saat kami lapar, kami pergi ke Pasar Apung untuk membeli makanan dan minuman. The floating market is on a river, so we went from one shop to another by boat. Pasar Apungnya berada di sungai. Jadi, kami pergi dari satu toko ke toko yang lain menggunakan kapal. We also bought some souvenirs there. Kami juga membeli beberapa cenderamata atau souvenir di sana. My family and I were very happy. Keluarga saya dan saya sangat bahagia. We enjoyed our holiday in Malang. Jadi, kalian perhatikan di sini, kata go berubah menjadi went. Want, yang biasanya want, ada ed di ujungnya. Do berubah jadi did. Visit, ada ed di ujungnya. Ini semua menggunakan simple past tense. Karena di awal sudah dibilang dengan keterangan waktu, last holiday, liburan yang lalu. Makanya kita menggunakan simple past tense. Now, it's your assignment time. Make ten sentences. Buat sepuluh kalimat. About activities that you did on your holiday, on last holiday. Buat sepuluh kalimat tentang aktivitas yang kamu lakukan pada liburan yang lalu. Write on your exercise book. Tulis pada buku latihan EL-Mu. Remember to use simple past tense using verb 2. Pakai simple past tense. Jadi, gunakan verb 2 seperti yang tadi kita pelajari. Tulis di buku LTEL dengan format seperti ini. Paling atas, write your name. Full name. Class. And then on the first line, pada baris pertama, kalian tulis, What did you do last holiday? Terus, tinggal kasih nomor 1 sampai 10. Misalnya, di kalimat pertama, kamu bisa bilang, Last holiday, I went to Palembang. Kalimat kedua, kamu bilang, I visited my grandparents. Bisa seperti itu contohnya. Sesuai dengan apa yang kamu lakukan di liburan yang lalu. If you have any questions, you can ask me on the comment. On Google Classroom. Tugasnya, kalian foto. Lalu kalian upload di Google Classroom. Okay? That's all for today. Bye!